salam jumpa sahabat wirid bersama saya Imelda dari kota perbatasan Timor Leste Atambua saya akan membacakan bacaan-bacaan yang diambil dari kalender liturgi katolik semoga dapat membawa berkat bagi kita semua yang mendengarnya selamat mendengarkan bapak ibu saudara sekalian selamat datang di channel traveling with Jesus teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua bacaan kami ambil dari kalender liturgi katolik mulai sekarang Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu selamat menikmati tayangan kami Tuhan memberkati atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus ini adalah Santo Anselmo di Baggio Atau Santo Anselmo di Baggio atau Santo Anselmo dari Luka Muda lahir di Mantua Italia pada tahun 1036 ia disebut Anselmo dari Luka Muda atau Anselmo dari Luka II untuk membedakannya dengan pamannya yang juga bernama Anselmo di Baggio kelak menjadi Paus Alexander II kisah masa mudanya tidak banyak diketahui masa tuanya seluruhnya diabdikan pada kepentingan perkembangan gereja dan penyebaran iman keponakan dari Paus Alexander II ini menjadi pembantu terdekat Paus Gregorius VII dalam kampanye penyelesaian semua masalah dan keonaran di kalangan imam-imam Pada tahun 1073, Paus Gregorius VII menunjuk dia sebagai uskup dioses Luka ia ditabiskan oleh Paus Gregorius VII pada tanggal 23 Oktober 1074 dalam kepemimpinannya, Anselmo berusaha mengatur tata tertib hidup para imam di keuskupannya Usahanya tidak disambut baik oleh para imam karena aturan-aturan ciptaannya dirasa terlalu keras Karena itu, Anselmo meninggalkan istananya dan pergi ke istana Matilda seorang pangeran wanita dari Ruskani di Canosa, Italia Selama berada di sana, Anselmo menjadi pembimbing rohani dan penasehat politik bagi Matilda Karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang hukum kanonik Seri Paus Gregorius VII menugaskan Anselmo menyusun sebuah risalat guna melawan praktek pentabisan kaum awam dan mengumpulkan kanon-kanon tempo dulu yang menghukum praktek ini serta praktek-praktek lainnya yang tidak sah Risalah Anselmo itu sangat mendukung kedudukan Gregorius VII dalam masyarakat Bacaan dari Kitab Keluaran Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka Mereka telah membuat anak lembu tuangan Dan kepadanya mereka sujud menyembah Serta mempersembahkan kurban Sambil berkata Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa ini Dan sesungguhnya Mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk Oleh sebab itu Biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka Dan aku akan membinasakan mereka Tetapi Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya Dengan berkata Mengapakah Tuhan Murkamu bangkit terhadap umatmu Yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir Dengan kekuatan yang besar Dan dengan tangan yang kuat Mengapakah orang Mesir akan berkata Dia membawa mereka keluar dengan maksud Menimpakan malapetaka kepada mereka Dan membunuh mereka di gunung Dan membinasakannya dari muka bumi Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu Dan menyesallah akan malapetaka Yang hendak kau datangkan kepada umatmu Ingatlah kepada Abraham Ishak dan Israel Hamba-hambamu itu Sebab Kepada mereka Engkau telah bersumpah Demi dirimu sendiri Dengan berfirman kepada mereka Aku akan membuat keturunanmu Sebanyak bintang di langit Dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini Akanku berikan kepada keturunanmu Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya Dan menyesallah Tuhan Atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Referen Ingatlah akandaku ya Tuhan Demi kemurahanmu terhadap umatku Mereka membuat anak lembu dihorep Dan sujud menyembah kepada patung tuangan Mereka menukar yang mulia Dengan patung sapi jantan yang makan rumput Ingatlah akandaku ya Tuhan Demi kemurahanmu terhadap umatku Mereka melupakan Allah Yang telah menyelamatkan mereka Yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir Yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah ham Dan perbuatan-perbuatan dasyat di tepi laut Teberau Ingatlah akandaku ya Tuhan Demi kemurahanmu terhadap umatku Maka ia mengatakan Hendak memusnahkan mereka Kalau Musa Orang pilihannya Tidak mengetengahi dihadapannya Untuk menyurutkan amarahnya Sehingga ia tidak memusnahkan mereka Ingatlah akandaku ya Tuhan Demi kemurahanmu terhadap umatku Baik pengantar Injil Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri Maka kesaksianku itu tidak benar Ada yang lain yang bersaksi tentang aku Dan aku tahu Bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes Dan ia telah bersaksi tentang kebenaran Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia Namun aku mengatakan hal ini Supaya kamu diselamatkan Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya Dan kamu hanya menikmati Dan kamu hanya menikmati seketika saja cahayanya itu Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting Daripada kesaksian Yohanes Ya itu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku Supaya aku melaksanakannya Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku Bahwa Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah kamu lihat Dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka Bahwa olehnya Kamu mempunyai hidup kekal Tetapi Walaupun kitab-kitab suci itu Memberi kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau datang kepadaku Untuk memperoleh hidup itu Aku tidak memerlukan hormat dari manusia Tetapi tentang kamu Memang aku tahu Bahwa di dalam hatimu Kamu tidak mempunyai kasih akan Allah Aku datang dalam nama Bapakku Dan kamu tidak menerima aku Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri Kamu akan menerima dia Bagaimanakah kamu dapat percaya Karena kamu menerima hormat seseorang dari orang lain Tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah Jangan kamu menerima kasih Jangan kamu menyangka Sebab Musa telah menulis tentang aku Tetapi Jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa Bagaimanakah kamu akan percaya Akan apa yang aku katakan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Dan doa-doa Bunda Maria Kita semua dibebaskan dari kutukan Dipenuhi dengan sukacita Cinta Dan memperoleh berkat Abraham Yang Tuhan berkati dalam segala hal Peninggian Kesehatan Kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan Dan tetap berbuah Kesejahteraan Kemenangan Rendah hati Dan perkenanan Tuhan Amin Para sahabat We are traveling with Jesus Marilah Kita Memohon berkat Tuhan Untuk kita semua Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara-saudari Cita-cita Rencana-rencana Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan Dan imanmu Senantiasa Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Papa Putra Roh Kudus Amin Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di facebook Dan follow kami di instagram We read Traveling with Jesus Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton